Nara pidana kasus narkoba Ahmad Zulkarnain yang melarikan diri dari lapas kelas 2A Ternate hari Rabu 9 Mar 2022 akhirnya diringkus dan diserahkan ke lapas wilayah setempat hari Sabtu 12 Maret tahun 2022. Napi yang tercatat sebagai mantan anggota polisi itu diringkus oleh gabungan aparat Polres Halmahera Barat dan Polsek Pulau Ternate hari Sabtu 11 Maret dini hari sekira pukul 01.30 waktu Indonesia Timur. Amatan berita di TIK-ID, Napi yang ditangkap tersebut selanjutnya digiring oleh aparat pihak Halmahera Barat ke Ternate dengan menggunakan satu unit speedboat. Napi tersebut tiba di pelebuhan speedboat Kelurahan Gamalama, kecamatan Ternate tengah, kota Ternate pada pukul 01.30 waktu Indonesia Timur. Dalam keadaan terborgol, terpidana itu digiring masuk ke dalam mobil dan selanjutnya dibawa ke Polres Ternate penyerahan ke pihak lapas kelas 2A Ternate. Diketahui mantan okrum anggota polisi Ahmad Zulkarnain terpidana kasus narkoba yang difonis hukuman 6 tahun penjara oleh pengadilan negeri Ternate kabur dari lapas kelas 2A Ternate hari Rabu 9 Mart tahun 2022. Kaburnya Napi itu terjadi saat dirinya meminta izin ke pihak lapas untuk menjenguk sang ibunya yang sakit. Alhasil, bukannya kembali usai menjenguk ibunya, malah kabur. Terima kasih telah menonton!